Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video ini mau membahas tentang Kemarin pas saat saya left ada beberapa teman ya Yang nanyain mas minta tunjukin Video yang ngasih penjualan paling gede Yang di tiktok affiliate ya oke Ini akan saya tunjukkan nanti untuk video-video saya yang ngasih penjualan gede Yang nanti buat teman-teman bisa Dijadikan referensi atau bisa buat Study case ya gimana cara bikin Video biar bisa rame penjualannya Juga gede oke untuk ngecek Kayak gitu kalau kalian sebagai affiliate ya Kalian tinggal buka aja alamat websitenya itu Di shop.tiktok.com garis miring streamer Nanti silahkan login pakai akun tiktok affiliate kalian Oke nanti kalian bisa cek langsung Di bagian data overview ini ya Terus untuk lebih detailnya nanti di bagian video Analytik oke ini saya cek dulu Untuk data overview nya jadi untuk di tempat saya Itu penjualan paling tinggi itu bukan dari Video live ya tapi dari video pendek Yang sering saya upload jadi video Yang ada keranjang kuningnya Oke untuk data terakhir Ini 28 hari terakhir Untuk omset yang saya dapat 167 juta Ini yang pendapatan Tertinggi ya itu dari video Jadi bukan dari live nya Kalau live nya cuma dapat 22 juta Untuk 28 hari terakhir Ya memang kalau pas saya live itu Jarang ada yang check out ya Jadi karena konten edukasi Jadi ya kurang begitu efektif Kalau buat jualan Karena kebanyakan banyak yang nanya Dibanding yang beli Oke untuk videonya Ini saya tunjukkan di bagian video Analytik ini Nah teman-teman bisa cek ya Kalau video mana yang ngasihin penjualan Itu di bagian video Analytik Nah nanti silahkan di filter Berdasarkan penghasilan Ceknya di revenue ini Oke untuk video saya 7 hari terakhir itu yang tertinggi Headset TWS dari Lenovo Ini yang XT80 Untuk videonya ini saya baru bikin satu Untuk video yang membahas tentang TWS ini Dari 7 hari terakhir ini sudah Menghasilkan omset 11 juta Terus untuk detailnya ya Nanti bisa dilihat di dalam Untuk 28 hari terakhir Oke untuk yang nomor 1 masih sama Yaitu membahas tentang TWS Yang dari Lenovo seri XT80 ini Nah untuk detailnya ya Ini kalian bisa lihat disini Ini tinggal klik di view detail Nah nanti akan ada laporan lebih lengkapnya Di tiktok sekarang laporannya detail banget ya Baik itu untuk seller atau affiliate Oke ini untuk data 28 hari terakhir ya Oke untuk videonya itu Tidak begitu FYP ya Jadi di awal di posting itu Emang sepi Tidak jarang banget ada view-nya Nah tapi akhir-akhir ini Terus bisa naik ya untuk view-nya itu Jadi teman-teman saya sarankan Kalau mau posting ya posting aja Tidak usah peduliin dari segi view Atau transaksinya Yang penting kalian posting dulu Kadang itu FYP telat Beberapa kejadian di tempat saya itu Video yang udah di posting 2 minggu Atau 1 minggu yang kemarin itu FYP-nya baru hari ini Kayak gitu Biasanya ada delay-nya Apalagi ini kan ada keranjang kuningnya ya Biasanya itu TikTok lebih ketat Untuk menseleksi videonya Oke ini untuk 28 hari terakhir Untuk video ini yang review Haset TWS Penghasilannya 27.371.000 Terus untuk pembelinya Dapat 140 Unit terjualnya 144 Nah ini penjualannya naik banget ya Bisa naik 200% Selama 1 bulan terakhir ini Terus untuk impresi produknya 137.000 Terus yang ngeklik produknya 18.500 Jadi jangan heran ya Kalau di TikTok itu Tingkat konversinya rendah ya Karena kita kan masih di platform Sosial Media Jadi ya wajar Kalian masih tetap butuh Traffic yang gede Biar dapat penghasilan yang gede juga Oke untuk videonya seperti ini Ini cuma unboxing biasa Ini dia TWS anti jatuh Dari brand Lenovo Biasanya yang paling ditakuti Pengguna TWS itu kan Kalau jatuh ya Dan kagak seru Kalau hilang satu Atau hilang sebelah Untuk TWS nya Nah makanya kalian butuh TWS Yang seperti ini Terutama buat yang sering Beraktivitas di luar ruangan Seperti olahraga Atau jalan-jalan Biar makin semangat Biasanya harus pakai musik Enaknya TWS ini ada Cantol Oke untuk videonya Cuma review biasa Unboxing dulu Terus di review sedikit Tapi saya tambahkan Unique Selling Point nya Yaitu di TWS Yang gak gampang jatuh Jadi di video itu Saya jelasin Kalau pakai TWS ini Beda dari yang lain Karena ada cantolannya Di telinga Jadi seperti itu Jadi kalau teman-teman Kalau bikin konsep video ya Usahakan kalian bisa menunjukkan Salah satu kelebihan dari produk Atau keunikan produknya Itu yang penting Oke selanjutnya Untuk detail view nya ya View nya itu 28 hari terakhir ini 131 ribu view Penontonnya itu 7% Untuk melihat secara full ya Berarti Termasuk retensinya bagus Karena udah di atas 5% itu udah lumayan Kalau di tiktok ya Ini durasinya agak lama Jadi usahakan Teman-teman kalau nge-review itu Maksimal 1 menit aja Soalnya kalau video jualan Itu biasanya pada gak betah nonton Kecuali videonya emang menarik ya Kayak gitu Nah untuk penontonnya Masih beragam Ini dari umur 16, 17, 18 Ada Paling gede itu Umur 18 sampai 24 Jadi masih muda-muda Oke selanjutnya Di bagian Caption dan Hashtag Nah inilah yang terpenting Jadi teman-teman Soal Caption dan Hashtag itu Gak boleh sembarangan Jadi harus benar-benar dipilih Seperti ini Nah kalian bisa cek ya Ini untuk Captionnya Itu saya usahakan Ada kata kunci dari produknya Review Headset TWS Nah udah Yang penting ada kata Headset dan TWSnya ini Terus anti jatuh Baru brandnya Lenovo XT80 Nah untuk Hashtagnya Saya pilih yang ini Review TWS TWS Murah TWS Bus TWS Olahraga Ini kalian misal Bingung ya Mau memilih hashtag apa Kalian bisa riset dulu Paling enaknya itu Pakai fitur shop Jadi karena kita targetkan Video ini itu Bisa muncul di fitur shop Yang ada di tiktok Ya fitur shop itu Kalau sekarang disebutnya Shopping center Jadi yang ada di depan ini Yang gambar keranjang Nah buat teman-teman Yang belum ada Logo keranjangnya Berarti itu belum di update Biasanya Itu aplikasi tiktoknya Oke untuk riset hashtag Saya langsung tembak ke sini Jadi ditulis aja TWS Gitu aja TWS doang ya Karena kan ini hashtagnya True wireless Istilahnya Ya disini langsung saya pilih Untuk hashtag itu Ada di bagian paling kanan Yang tagar ini Nah disini udah ada datanya nih Untuk kata kunci Yang bisa dipakai Nah untuk kata kunci Saya gak pakai Yang paling rame Yang paling rame itu Kayak TWS ini 601M Atau juta ya ini Atau jumlahnya ya Saya pilihnya itu Yang agak spesifik Oke biar lebih spesifik Kalian bisa masukkan Untuk kata kuncinya ya Jadi usahakan ada Dua kata kunci Misal review TWS Nanti akan muncul Beberapa hashtag ya disini Nah kalian pilih Yang saingannya itu Masih di ukuran K Kayak TWS review Yang ini ya Atau TWS murah Review TWS murah Ini masih 1 juta Ini bisa dipakai Nah kalau gak Langsung di rekomendasi Di mesin pencarinya Di tiktok di atas ini ya Misal TWS Nah nanti kan ada itu TWS rekomendasi TWS terbaik Kayak gitu ya TWS di bawah 200 ribu Nah ini bisa dipakai ini Kalau kayak gini Kalian bisa masukkan Di bagian caption Terus TWS terbaik Seperti ini Nah ini ya Masih kalian bisa pilih Beberapa hashtag lagi Ini ada TWS musik TWS bass Kayak gitu bisa dipakai Oke terus selanjutnya Untuk video yang kedua Ini semoga gak ngelag Yang kedua itu Saya cek lagi ya Nah yang kedua itu Saya membahasnya Tentang tas Jadi tas ini Cuma jawab pertanyaan Ini bisa teman-teman Terapkan ya Jadi kalian bisa juga Jawab pertanyaan Untuk dijadikan Konten video review Itu juga akan Lebih bagus ya Soalnya kita lebih interaktif Nah tapi tetap Kalau kalian jawab pertanyaan Itu harus mengisi untuk Caption sama hashtagnya juga Jadi karena ini Reviewnya tas ya Nanti setiap beli tas Double kabel kayak gini Nah ini cuma jawab pertanyaan Ada yang menanya Kalau pasang kabel USB-nya Gimana Oke seperti itu Nah dijawab pakai video Dan keranjang kuning Oke terus tetap Di caption dan hashtag tadi ya Diisi untuk kata kuncinya Ada tas lempang Terus saya tambahkan Hashtag tas cowok Tas lempang cowok Seperti itu Jadi polanya sama Jadi tetap untuk Caption hashtag itu Harus relevan Sesuai dengan produk Yang kalian review Atau dibahas di video Terus untuk yang ketiga Ini saya nge-review Keyboard Ini baru masuk sih Jadi ada beberapa Produk sampel juga ini Keyboard dari Brand Gojodok Sudah lumayan Sudah ngasilin 7 penjualan Ini View videonya 12.978 Jadi kalau Ada yang bilang Wah kalau kasih keranjang kuning Nanti view-nya turun Itu tergantung ya Tergantung kalian niat Bikin videonya atau enggak Kalau emang videonya Kalian bikin dengan Effort Menarik Terus ada konsepnya Kayak gitu Pasti akan ramai juga Dan ini juga sama Caption dan hashtag Saya optimalkan Jadi disini saya Tulis review keyboard Mouse wireless Estetik dan merknya juga Terus ini di hashtag Saya tulis review keyboard Keyboard wireless Sama keyboard murah Jadi emang hashtag-hashtag Yang lebih spesifik Jadi jangan cuman satu kata Dan yang terpenting ya Kalian teman-teman tuh Kalau pas posting tuh Hindari menggunakan hashtag Yang terlalu umum banget Kayak misal cuman Ditulis keyboard doang Hashtagnya itu Jangan terlalu luas banget Atau kalian malah Nembak hashtagnya itu Kayak FVP Viral dong Dan segala macem Yang gak nyambung Dengan konten video kalian Atau produk yang dibahas Itu saran saya Dihilangkan aja Oke Sekian video kali ini ya Semoga bermanfaat Silahkan teman-teman Bisa lihat Konten-konten jualan saya Di tiktok saya At Yandris Nanti silahkan kalian bisa tiru Bisa amati Untuk konten-konten Yang saya udah buat Nah itu coba teman-teman Teratkan Semoga langsung bisa Pecah telur Atau penjualannya rame Oke Sekian video kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih